Bisa berbahasa Melayu Betul Semua orang luar negara di dalam video itu Bercakap fase Malaysia Bahasa Malaysia Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih teman-teman semua Semoga sehat selalu ya Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya Kali ini kita masih mau melanjutkan Rikwasan dari teman-teman semua Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya Ke DM Instagram aku di Rizky Nah ini video bagus nih teman-teman ya Influencer dari berbagai negara ini Ternyata bisa loh bahasa Melayu Orang-orang asing dari luar negara Mereka bisa ya namanya belajar bahasa Melayu gitu kan Itu kan sulit sekali Wah ini luar biasa sih Langsung aja kita nonton ya Videonya dari Faktau Channel Oke Apa persamaan antara semua video-video tu Aha Bisa berbahasa Melayu Betul Semua orang luar negara di dalam video itu Bercakap bahasa Malaysia Bahasa Malaysia Betul semula mesti ke belakang Kapitan abad ke-15 Perkara ini tidak pelik Kerana bahasa Malaysia pada masa itu Merupakan bahasa Perhubungan global Tapi Itu dilulah Namun apa yang menyebabkan Ramai orang luar negara zaman ini Nak belajar bahasa Malaysia Sepuluh Okay Husna Liang Oh Husna Liang Baru-baru ini Baru-baru ini Baru di media sosial Mengenai wanita ni kan Tapi cakap bahasa Melayu Tapi dia bukan daripada Malaysia tau Mungkin boleh kenalkan diri Ustin Ya kerana saya Saya juga datang ke Hangzhou Untuk meneretai Kalau korang dengar wanita ni bercakap Mesti korang akan rasa Dia rakyat Malaysia Hai semua Saya Husna dan baru-baru ini Namun korang salah Ini kerana Wanita yang bernama Liang Liang Atau lebih dikenali dengan nama Husna Liang Sebenarnya berasal Daripada negara China Saya orang China So Husna ini bukan Nama sebenarnya Tapi Apa yang menyebabkan Husna Yang juga merupakan seorang wartawan Dari China ini Berminat untuk belajar bahasa Malaysia Selepas saya tamak dari high school Saya kena memilih jurusan Dalam universiti Dan pada masa itu Terdapat beberapa pilihan Di hadapan saya Dan kesemua itu adalah Bahasa asing Dan kami kalau belajar bahasa asing Kena berikan negara itu Sebagai pelacara bertukaran Pada masa itu Saya rasa kalau kena pergi ke negara yang lain Saya mahu memilih negara yang selamat Yang mempunyai pemandangan indah Dan makanan sedap Iaitu Malaysia Sembilan Ben Bradshaw Okey Nama ini mungkin kurang tak cam sangat Tapi mesti kurang akan kenal Kalau faktor sebut Nama Cikgu Ben Cikgu Ben Cikgu Ben ini pernah muncul Dalam rancangan Malaysia hari ini Pada tahun 2013 Saya jatuh cinta dengan Malaysia Saya lalui makanannya Bahasanya agak Lagi-lagi makanan Lagi-lagi makanan Tapi Ben atau nama penuhnya Ben Bradshaw Dari Amerika syarikat ini Bukanlah seorang Cikgu tahu Tapi dia mendapat gelaran Cikgu Ben Kerana sering mengajar Cara-cara sebutan Bahasa Inggeris dengan betul Dalam bidang sosialnya Nothing Dan nothing Banyak orang di Malaysia Cakap nothing Tuju cakap TH ini Nothing Ben Oh menurut Ben Dia pertama kali jatuh cinta Dengan bahasa Malaysia Adalah ketika dia menetap Di Kucing Sarawak Pada tahun 2008 Selamat tinggal Sekurang ini Saya nak cek Saya bahas Melayu Lapan Rita Manggan Okey Kalau kurang pernah tengok Video Zuki Bertajuk Minah Saleh Fire Fire Mesti kurang perasan Bapak ini kan Dua-tiga kucing melari Tak tahu lari di mana Nama wanita ini adalah Rita Manggan Dan dia pernah varian di Malaysia Sebab video ini Awak menikmati kembali di Penang? Saya menikmati Tapi So panas Panas Eh Kak Weh Mayang Satu Kak Weh Rita Manggan Atau nama sebenarnya Rita Kasum Raffi Yang berasal dari England ini Mempunyai darah kacaukan Malaysia Dia banding ibunya Berasal daripada Penang Dan bapunya pula Berasal daripada England Nama penuh saya Rita Kasum Binti Raffi Tapi Orang kenal saya Sebagai Rita Manggan Sebab nama keluarga Di England Walaupun dilahirkan di Penang Namun Rita telah berpindah ke London Ketika berumur 10 tahun Dan dibesarkan di sana Di mana dia kini merupakan guru yoga Dan jurulatih Kesihatan di sana Saya lahir di Penang Lahir di Penang Sekolah semua di Penang Lepas tu umur 10 Saya pindah ke England Sambung sekolah di sana Habislah Sekolah Universiti Lepas tu kerjalah terus Tujuh Sofia Allen Okey Senarai kali ini agak berbeza sikit Sebab Sofia Bukanlah seorang YouTuber Tetapi TikToker Namun faktor masukkan juga Sebab kisah mengenai Sofia Benda viral Baru-baru ini Siap masuk berita lagi tau Dengan Lorat Kedah Persona wanita warga Finland ini Berjaya menarik ribuan warganet Menonton video Dan siaran langsung Sofia Allen atau nama penuhnya Sofia Allen Kilunan Yang berasal daripada Finland ini Telah berkahwin dengan rakyat Malaysia Pada tahun 2019 Apa yang menariknya Kita tengok kita Sebab kita macam biasa Kita tetap Orang suka Tapi ya Sebab saya boleh cakap Bahasa Melayu Mungkin itu ke Sofia mendakwa Yang dia tidak pernah belajar Bahasa Melayu Melalui mana-mana kelas Tetapi Hanya dengan menggunakan Terjemahan bahasa Di laman web Dan bantuan suaminya Yang merupakan orang kedat Kalau Sofia Bagus Bagus Kalau bahasa Ok lah belajar Tapi matematik Slow So saya suka belajar bahasa So saya suka belajar bahasa So tak susah sangat Enam Enam Riz William Oh What's up guys It's Riz Mustahil aku orang tak kenal Riz William kan Bukan setakat pandai cakap Malaysia Yang hanyutkan aku Yang hanyutkan aku Malah Riz juga kini merupakan Bintang YouTube Yang giat memperkenalkan makanan Di Malaysia Wah mantap Menurut Riz lagi Walaupun dia masih rakyat UK Tapi Setiap kali dia pulang ke UK Dia akan rasa rindu pada Malaysia Kerana dia sudah menganggap Malaysia Sebagai rumahnya sendiri 5 Kauji Jepun Ok Hello semua Selamat datang ke channel saya Kauji Jepun Kauji Jepun atau nama sebenarnya Kauji Honda Merupakan seorang rakyat Dari negara Jepun Yang sering membuat konten Mengenai suasana Budaya Serta makanan di Malaysia Dalam bahasa Malaysia Selur kacang Ini apa Timur Timur Saya dilantik sebagai Cikgu matematik pertama Dan mengajarnya Kepada orang Malaysia Di Universiti Malaya Beliau selalu cakap Budaya Malaysia Sangat menarik Sangat seronok Tinggal di Malaysia Dan sangat sedang nasi lemak Malah ketika termibuannya Besar membelisian hari ini Dia siap cakap Bahasa Malaysia dicomel lagi tau Perlu Minah Bahasa Melayu itu Bahasa yang macam mana Wow Berserbongong ya Search video bahasa Melayu Saya rasa Comel Oh Comel Sejak daripada itu Koji mengambil keputusan Untuk mengambil bahasa Malaysia Di Tokyo University Of Foreign Studies Bagus Cassidy Lakrim Ok Sekali tengok wanita ini Mesti kurangkan terkejut Kalau tiba-tiba Dia bercakap bahasa Malaysia kan Sebenarnya kali pertama Cassidy ini viral Adalah pada tahun 2012 Di mana dia menyanyikan Lagu Umbak Rindu Oh Sejak daripada itu Baru yang ramai yang tahu Cantik suaranya bagus Cantik suaranya bagus Atau nama sebenarnya Cassidy Anderson Dari Melbourne, Australia ini Bukan sahaja boleh menyanyi Dalam bahasa Malaysia Cascidy juga Penajian ambil berlakon Dalam drama aksi KL Gangster Underworld Di mana dia memegang watak Sebagai The Messenger I ada mesej Dari bos Tiga Wajahnya yang tak tain banget Motor Mak Saleh Kalau kurang kipas Susah mati pemotoran Mesti kurang pernah Ternampak video Mak Saleh ini kan Hai semua Apa khabar Saya Motor Mak Saleh Motor Mak Saleh Atau lebih dikenali Sebagai Mat Berbekat seorang YouTuber Yang berasal dari Amerika Shankar Kalau korang nak tahu Mat ini sebenarnya Dah lima tahun Duduk Malaysia tau Dan dia pernah menjadi Jurulatih sukan Di sebuah institusi pengajian Selama dua tahun Dan kemudian menyambung PHD Secara sepenuh masa Di USM Buatilah Mat ini Supukan motor Sehinggakan Kebanyakan daripada Konten di YouTube dia Adalah berkaitan Dengan pemotoran Dari fakta Yang sangat menarik Tentang negeri Saya sendiri Review Kita boleh tengok Bunga tayar Termasuk dengan motor ini Dua Durian kimchi Faktau yakin Mesti ramai anda tahu Pasal durian kimchi Digan Mana taknya Banyak kali video Diorang ini viral Tentang negeri Tentang negeri Bila Mariam tersasun Minta sesuatu Minta bagi Minta bagi Bila kita minta B**** B**** Minta bagi Minta bagi Atau salah penggunaan Bahasa Malaysia Ini juga Boleh B**** B**** Mariam atau nama penuhnya Mariam Yonare Yang berasal dari Kuran Selatan ini Telah berkahwin dengan Rizal Ibrahim Iaitu rakyat Malaysia Dari Kelantan Pada 15 Ogos 2015 Apa yang menariknya Sejak daripada Awal video ini Siapa gemuk Kita dapat nampak Yang Mariam ni Usaha untuk belajar Bahasa Malaysia Di mana bahasanya Semakin hari Semakin bertambah baik Eh Satu Eh kejap-kejap Rasanya Dah lama sangat Kita tak buat Honorable mention kan Jadi Sebelum kita ke nombor satu Apa kata kita tengok dulu Honorable mention kita Okay Korean Lang Opa Aiman Kecek Kelate Orang Kutih Kita Matthew Session Chris Declay Fischer Omar Sterling Untuk senarai yang seterusnya ini pula Fakta akan ceritakan sikit Mengenai diorang ni Sebab diorang spesial sikit Ging Jepun Ging Jepun merupakan channel YouTube Yang dianggutai oleh Sekumpulan YouTuber dari Jepun Dan Malaysia Antara YouTuber Jepun yang terkenal Dalam kumpulan ini Adalah Koji Jepun Yang Faktau ada ceritakan tadi Dan Nobushun World Dan Faktau juga berbesar hati Kerana Nobushun Sebelum ini Pada membuat ucapan raya Dalam video Faktau sebelum ini Kami ingin mengucapkan selamat hari Kepada semua Kepada subscribe kami dan Ketua Jepun Belacan dan Paku Belacan dan Paku merupakan nama Kepada dua orang rakyat Amerika Syarikat Yang pernah para suatu ketika dahulu Di mana mereka sering membuat konten Percakap dalam bahasa Malaysia Bagus Madan Ok, Assalamualaikum Haa, jadi kumpulan semua dah tahu kan Bukan setakat terkenal di YouTube Malah, Madan juga banyak muncul Dalam rancangan televisyen Disebabkan nama yang dah kenal dengan Madan Sebab itulah Faktau rasa Untuk memperkenalkan YouTuber lain Alright, Sir Hai, Sir Good morning My name is Sky I from the I from I from I from I from I from Satu Satu Ok Wasabi Laksa Wasabi Laksa Mungkin ada daripada korang tak tahu Siapa Wasabi Laksa ni Tapi segerinya korang berminat cerita JKKK Kepung Kalut Korang mesti agak kenal Siapa dia ni Itu lah Barang habis Show Barang habis Show Wasabi Laksa atau nama sebenarnya Yuichiro Kinjo Merupakan seorang YouTuber Dari Jepun Sampai di Malaysia Dan yang lebih menariknya Kinjo juga merupakan seorang pelawak Macam tu Ceria banget Pantusan ya Ceria banget Selain daripada Pernah membuat kemunculan Dalam CD JKKK Kepung Kalut Ok Nama saya Kinjo Udah jatuh Dia juga pernah berlakon dalam film Ceria banget Dan filem pendek The Last Imperial Soldier Yang berjaya memenangi Banyak anugerah Udah kan Pokok Nihonjin dia Namun selain berlakon Ada satu lagi bakat Kinjo ni Yang ramai tak tahu Iaitu Menyanyi Walaupun aktif dalam bidang perfilman Namun Kinjo juga rajin memuat naik pelbagai konten Mengenai Malaysia Di Youtubenya Dari review Ada bawang-bawang Ada telur Jadi itu Lasta mit-mit Tenteng-tenteng Nampak turun itu kan Nostalgia Termasuklah reaksi Bagus ya teman-temannya Itu ternyata ya Ramai sekali ternyata kan Orang-orang dari luar negara sana Yang pandai berbahasa Melayu Yang pandai berbahasa Malaysia Tentu saja teman-teman Jadi mereka itu bukan hanya terkesan Suka datang ke Malaysia Tapi mereka memang belajar bahasanya Itu luar biasa sih menurut aku Effortnya Oke teman-teman Semua demikiannya video kita kali ini Aku akhir dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya Bye-bye See you next time Bye